Bertempatan pada minggu 14 Februari 2021, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting harusnya menggelar prosesnya lamaran dengan adik Jayusman. Namun sayangnya, lamaran keduanya gagal dilaksanakan. Hal itu lantaran pihak Ayu Ting Ting mendadak membatalkan pernikahan yang seharusnya berlangsung pada 20 Februari 2021 mendadak. Dilansir oleh grid.id saat ditemui pada minggu 14 Februari di rumah Ayu, kawasan Depok, Jawa Barat, salah seorang penjaga mengatakan lamaran memang dibatalkan. Penjaga rumah Ayu mebeberkan bahwa Ayu bersama keluarganya pergi berlibur untuk keperluan YouTube pribadinya. Ayu Ting Ting bahkan memboyong keluarganya menginap di hotel hingga Senin 15 Februari 2021. Diberitakan sebelumnya Ayu Ting Ting buka suara terkait kabar batalnya pernikahannya dengan adik Jayusman. Ibu satu anak tersebut mengaku dirinya dan adik batal menikah karena satu dan lain hal. Ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti rencana sebelumnya. Kenanti demikian, Ayu enggan membocorkan apa alasan dirinya membatalkan pernikahan dengan adik. Ayu seakan tak menyesali kegagalan pernikahannya dengan adik Jayusman, ia bahkan terlihat ikhlas gagal melepas status jandanya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!